Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini pembahasan kita mengenai Tentang komunikasi dua arah Apa itu komunikasi dua arah Nah ini ada Tiga macem Ada tiga macem untuk komunikasi dua arah Nah untuk yang pertama Komunikasi dua arah itu ada yang Vertikal Arah vertikal Nah ini terjadi saat Satu pihak memiliki Kedudukan lebih tinggi Dibanding dengan pihak lainnya Terdapat aliran Komunikasi dari atas ke bawah Yaitu atasan Dan bawahan Seperti hanya terjadi atasan dan bawahan Yaitu komunikasi dua arah Vertikal Dari atas ke bawah Atau dari bawah ke atas Nah hal ini sering kita jumpai Nah sering kita jumpai di dalam suatu perusahaan Yaitu apa fungsinya Ya untuk mengkoordinasi Untuk koordinasi antara Atasan dan bawahan Nah selain koordinasi juga Bisa juga Dengan evaluasi Evaluasi Hasil dari Kinerja Bawahan-bawahan kita Nah gimana hasilnya Ya hasilnya Terus Apa yang hendak kita lakukan Untuk kedepannya Nah itu komunikasi Dua arah Vertikal Nah ada lagi Komunikasi dua arah Horizontal Garis lurus Garis lurus Mendatar ya Jadi terjadi ya Pihak-pihak melawan komunikasi Memiliki kedudukan yang Sama Dalam hal ini Bisa juga Antara Penjual dengan Pembeli Nah itu Komunikasi Horizontal Ya sebagaimana mungkin Kita sebagai penjual Ya kita harus bisa Melakukan Feedback Dari apa yang Ditanyakan oleh Si pembeli Kita juga harus Menguasain Ya produk-produk Yang kita jual Nah selain dengan Konsumen juga Untuk Komunikasi Dua arah Horizontal ini Bisa juga terjadi Dengan Rekan kerja kita Nah rekan kerja kita Gimana caranya Ya terjadi Komunikasi Dua arah Ya kita sharing Kita sering Sharing Sharing Kepada rekan kerja kita Atau teman kita Gimana nih Penjualannya bisa meningkat Sharing dong Nah untuk komunikasi Dua arah ini kan Biasanya kan terjalin Hubungan secara langsung 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 apa yang kita Obrolin Nah itu ada Kelebihan Ada kekurangan Nah untuk kelebihannya Informasi yang diterima Ya pertama Informasi yang diterima Lebih jelas Lebih akurat Karena yang disampaikan Langsung oleh sumber pesan Dan melakukan feedback Langsung oleh Penerima pesan Dengan begitu komunikasi ini Dapat Meminimalisir Terjadinya Kesalahpahaman Karena penerima Pesan Bisa bertanya Dan mengkonfirmasi Langsung Apa yang didapatnya Terus untuk Kelebihan yang kedua Ya terjadi Perbincangan Bahkan bisa mengarah Pada dialog Antara kedua belah pihak Dengan adanya Perbincangan tersebut Ya masing-masing pihak Merasa lebih puas Dengan komunikasi Yang dilakukan secara langsung Terus yang ketiga Komunikasi dua arah Dapat memunculkan Rasa keakraban Tali persodaraan Kekeluargaan Nah Serta membangun Iklim Demokratis Karena kemungkinan Masing-masing pihak Menyampaikan respon Dan pendapatnya Nah itu untuk Yang kelebihan Ada juga yang Kekurangan Kekurangan dari Komunikasi dua arah ini Nah karena Dilakukan secara langsung Bertatap muka Obrolan Ya Otomatis yang pertama Kekurangannya informasi yang Sampai cenderung Lebih lambat Karena adanya proses Pemberian respon Timbal balik Dan feedback Dari penerima pesan Maupun Balasan dari Si penerima pesan Terus yang kedua Untuk kelemahannya ya Karena informasi yang disampaikan Dengan lebih lambat Keputusan yang harus diambil pun tidak Bisa ditentukan dengan cepat Kemungkinan tergesa-gesa Karena bertatap muka langsung Atau Obrolan langsung ya Jadi Keputusan yang diambil ya Pada saat itu juga harus Diputuskan Nah terus yang ketiga Kekurangannya Yang memberikan kesempatan bagi penerima pesan Bersikap Menyerang Menyerang opini Dari pemberi pesan Nah ini kemungkinan terjadi Konflik Dalam komunikasi tersebut Karena secara langsung Apa yang kita sampaikan ya Di depan penerima pesan Nah demikian Pembahasan dari saya Untuk komunikasi dua arah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton